PTPLN Persero PTPLN Persero memperkenalkan mobil listrik kepada pemerintah kota Banjarmasin. Mobil listrik yang ramah lingkungan ini dirancang dengan teknologi canggih. PTPLN Persero langsung mencoba kelayakan mobil listrik tersebut di lobi balai kota Banjarmasin, JNRE Marta Dinata, Banjarmasin Tengah, besokan Senin 23 Agustus 2021. Wali kota Banjarmasin, Ibnusina, Wanita Kuni Prima TV sangat mengapresiasi PTPLN Persero yang telah meluncurkan mobil listrik ramah lingkungan. Kedepan, pemerintah kota akan melakukan pengadaan mobil listrik agar bisa dipergunakan dan diperkenalkan pada warga. Di tahap pertama, Ibnusina akan diadakan tiga buah unit mobil listrik yang nantinya akan diserahkan ke DPRD Banjarmasin dan jajaran di lingkup pemerintah kota Banjarmasin. Namun sebelum mobil listrik ini dipergunakan, terlebih dahulu akan disosialisasikan dan diperkenalkan kecanggihan mobil listrik ini yaitu hemat biaya wan energi ramah lingkungan. Kemudian juga menggunakan energi listrik yang cukup penol emisi berarti tidak ada limbahnya juga olinya tidak ada kemudian yang paling penting ini nanti bisa disosialisasikan kepada warga masyarakat kita. Bahwa kota Banjarmasin sebagai kota tua yang serentang lagi berusaha 495 tahun itu sangat berkepentingan agar kota juga tetap dalam keadaan indeks lingkungan hidupnya juga bagus kemudian kondisinya juga sedikit sehingga warganya sangat memaham. Pemerintah kota dulu memkollabori untuk menggunakan motor dan mobilnya. Ibn Sina menambahkan, di tahun 2021 ini pemerintah kota juga akan memperkenakan motor listrik yang nantinya diperuntukkan gasan 52 lurah sebanjarmasin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.